Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Broryo Motovlog Gimana brother? Sehat semua kan? Gue hari ini Lagi ada di Bandar Lampung Aduh Lagi Apa ya? Kunjungan Sekarang itu gue udah pindah ke Bandung bro Udah pindah ke Bandung Udah gak di Lampung lagi Mana sih Cian? Udah gak di Lampung lagi Jadi Udah pindah ke Bandung Nanti juga kita udah prepare Kita udah prepare Bakalan bawa Barang buat ke Garut Ini mau buat ke Garut Buat ke cafe nya Nah nanti di Garut Turunin semuanya deh Ini gak? Ini motor temen gue Nah hari ini kita bakalan nge-vlogin Konten Sebuah konten review Motornya temen gue Nah coba Buat temen-temen yang tau Ini motor apa Kalian follow instagram gue Broryo Atau At faridot muhammad Terus lu dm disitu Ya Allah bro ini ada kos kaki Maaf ya Lu dm disitu Ini style Apa? Dan ini motor apa? Gue bakalan kasih clue-cloo Dari videonya Jadi keliatan nih ada motornya tulisannya Ya lu cari tau sendiri ya Lu follow instagram gue Terus lu komen Buat temen-temen yang beruntung Ini bakal gue kasih kaos Broryo Hehehe Nggak tau kaosnya gimana? Nih Tuh Broryo Wah hari ini kita stylenya Cisanuat nih Topi ya kan Ke meja kotak-kotak Tapi helennya belum Karena gue Belum bawa helm buat Eee Vlog soalnya Udah kan ini aja Oke Kita bakalan nge-vlogin motor ini Ke kantor Hah? Udah gitu doang Bismillah Oke Katanya di Cok dulu Coba bismillah Lagi Bismillah Oh Karbucin Iya Nih gue dapetin mic-nya Oh my god Asik ya Oh Hehehe 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 Oke Oke ini gue harus adaptasi lagi nih Karena Eee Stangnya tuh Stang tinggi Dan gue Belum pernah membawa motor Stang tinggi Bawa jauh Oke ya Gimana Cakep nggak View-nya begini Asik nggak Hehehe Coba kurang helm aja Ini mah Style-nya mah Udah oke banget Terus Rada hati-hati Cin Karena Motor ini Ceper belakangnya Sudah itu Apa namanya Penopotnya Nyentuh tanah banget Nyentuh tanah banget Bro gue lah Kalau di Lampung Anak kos-kosan Tinggal sendirian bro Oke Kita udah telat Uh Hantu Bismillahirrahmanirrahim V Amanillah Woh Susah bro Susah bro Hehehe 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 Lu 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 Gimana sih ini Hehehe Hehehe Ini kayaknya bakal kita Storing deh Ntar lagi Ini belok aja Bahaya Kita coba dulu ya Bismillah ya Mudah-mudahan Tidak terjadi apa-apa ya Makanya do'ai dong V Alhamdulillah Bro Dari Oh my god Suaranya juga galak banget Bro Ini Motor tua Tahun 90-an Hehehe Hehehe Oh beloknya gak boleh Terlalu belok Kenapot orang Jin Hehehe Kalo Harley Yang gue Oke Wah gitu ya Ah asik Yihuuu Woh Men Woh Hehehe Asik gak sih Viewnya gini Stang tinggi ya kan Pake Setelan Kayak Jason Mamoa gue Hehehe Cuman gak gondrong aja Hehehe Apa namanya Pake Ini apa sih namanya Gue lupa Ya pokoknya Sarung tangan Itulah ya Eh Tasnya mana ya Tadi ada suara jatuh Tas bukan Oh gak aman 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 tas gue Ngeri cuy Soalnya kan Belum ada tas Belum tau Motor ini Kelakuannya gimana Hehehe Ya Teman-teman Kita bakal coba Di jalur yang lebih enak Oke See you Oke brother Sepertinya jalan Sudah mulai kondusif Hehehe Sudah tidak banyak Polisi tidur lagi Tadi gue pas Polisi tidur Pelan-pelan Terus kakinya durun Hehehe Kayak mau motor cacing Hehehe Aduh Aduh Parah banget Dan Minus plusnya motor begini Karena Apa ya Setang tinggi Style Jangan gue sebut Karena kalian masih Memperjuangkan untuk Tau ini motor apa Dan komen di instagram gue Ya kan Jadi Style motor ini Minus plusnya Plusnya dulu ya Ketek lu gak basah Hehehe Karena tangan lu Tinggi banget Ini tuh kayak Ngelebihin pundak Udah sampai ke kepala Mungkin ya Posisinya jadi kayak gini Nah terus Plusnya lagi Posisi duduk Memang Harley banget Ini style Harley banget Ya kan Stang tinggi banget Berapain dia Eee 16 lebih kali 16 kayaknya Cucok banget Kalau ngeliat Wow My god Edan Diliat orang kan Hehehe Terus Style Lebih ke Bocoran dikit Lebih ke Meksiko Meksiko ya Stang Eh Stang Denon Apa sih itu Ini apa namanya Ini Kop Eh Kopling Denon Kaca spion Kaca spionnya juga Style buat kecil Kayak gini Ya kan Terus Eee Buat kalian yang bertanya Ini apa Jadi harusnya itu Sebelah kiri Indikator bensin Yang sebelah kanannya Tutup Tengki bensin Jadi bukan ada dua Tutup Tengki bensin ya bro Terus Plusnya lagi Udah sih Itu aja Ganteng aja Hehehe Nah Minusnya Hehehe Minusnya Pegel Hehehe Pegel Parah Pegel parah Mungkin juga Karena Ini tuh Gue beli Agak kesempitan Apa namanya nih Sarung tangan Terus Plusnya juga Papulisnya juga Kalo ngeliat style gini Juga asik kali Hehehe Karena punggung lo Bener-bener Apa ya Nggak ada Nggak tegak gini loh bro Kalo tegak gini masih enak nih Tapi ini tuh posisi Kalo gue Karena mungkin tangannya Lebih panjang kali ya Jadi gue lebih Lebih kebelakang Badannya Jadi Menahannya disini Menahan badan Kalo biasa Harley gue kan Tangan gue tuh Tidak menahan badan bro Tangan gue Eh Yang menahan badan gue tuh Apa namanya Tulang Tulang punggung Tulang belakang Kita keputus pak Terus minusnya ya tadi Kayak Kalau si tidur Mesti ngeram Sebenernya mau Harley mana juga Bagusnya ngeram si Jin Terus kalo nikung Mesti Mesti Nahan Oke Oh mantep banget Aduh Ajib banget Terus Karena ini tahun tua ya Sebenampuluan ya Jadi Ya electrical segala macam Memang masih Masih apa ya Masih belum se-compact Atau se Kok se-compact sih Belum secanggih Yang sekarang gitu Makanya gue Gue tuh sebenernya Pecinta banget Style motor ini Cuman Gue maunya basicnya Road King Ajib kalo Road King nanti Doain ya bro Kemudahan Gue beli ya kan Road King gitu kan Kita style begini Tidak serang tinggi Jangan lupa ya Yang tau style apa ini Comment di Lo screenshot ini Video gue Terus lo tag Kira-kira ini style motor apa Di Instagram gue Jangan lupa di follow brother Mantep ya Moternya ya Gimana Udahan Karena Gue udah penyampai Dan harus meeting Nanti kita review lagi Ada review lanjutan Ini cuman sekedar Ngobrol-ngobrol dulu Abis ini kita tes speednya Motor ini Tahun tua Apakah dia bisa Semaco Gayanya Speednya atau enggak Oke Thank you teman-teman Jangan lupa subscribe Terus di like Video gue Di share juga Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax